Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Pemirsa, kita hadirkan informasi dari Sukabumi, Jawa Barat, di mana ada seorang ibu rumah tangga, ini tega, menghabisi nyawa penagih hutang, atau dengan istilah setempat dengan sebutan bank keliling, yang menagih hutang sebesar 3.500.000 rupiah ke rumahnya. Nah, ironisnya pelaku menyuruh sang anak sendiri untuk membuang jasad korban ke sungai, setelah ditutupi oleh kasur, guna mengelabui ataupun juga menutupi jejak agar tidak diketahui oleh warga. Baik, untuk mengetahui informasi mengenai ibu rumah tangga yang tega menghabisi nyawa penagih hutang, kita akan bergabung dengan AKP Yanto Sudiarto Kasat Reskrim, Polres Sukabumi Kota. Selamat pagi Pak Kasat, Assalamualaikum. Terima kasih waktunya Pak Kasat. Selamat pagi Mbak Ratih, Waalaikumsalam. Pak Kasat mungkin boleh diceritakan bagaimana kronologi kejadian, kalau tadi sempat diinformasikan bahwa sang anak ini juga turut membuang jasad korban. Akankah anak juga dikenakan jeratan hukuman atau bagaimana? Baik, kami jelaskan untuk masalah anak masih kita dalami, karena kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 13 November, sekitar pukul 10.30 di Jalan Leo, yang mana di rumah yang dirugah pelaku, telah terjadi tindak pidana, pembunuhan, dan atau penganiayaan yang mengejauhkan meninggal dunia. Yang mana awalnya yaitu korban saudara RS, perempuan, datang ke rumah yang diduga pelaku untuk menagih hutang sebesar 3.500.000 menurut keterangan pelaku. Namun pada saat menagih hutang, yang diduga pelaku ini tidak bisa memberikan bayarannya. Sehingga terjadilah seksok berselisih yang akhirnya korban ini menendang pelaku. Nah setelah menendang pelaku, kemudian si korban, pelaku ini menangkis tamparan korban, yang terjadilah berselisahan di situ, dan akhirnya pelaku mendorong menjatuhkan korban ke lantai. Setelah jatuh, korban ditarik ke kamar. Setelah di kamar, kemudian dugaan pelaku ini menceki ke leher korban sampai lemas. Karena sudah lemas, akhirnya pelaku keluar kamar mengambil besi kurang lebih 30 cm, dan kemudian memukulkan ke bagian belakang kepala korban, yang mengikapkan korban meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, pelaku ini tidak langsung membuang. Namun keesok harinya, yaitu hari Selasa, sekitar pukul 20 malam, kurang lebih, pelaku ini menurut anaknya dan teman-teman anaknya untuk mencarikan mobil dan untuk membuang ke sungai. Yang mana korban ini setelah di kamar, setelah ditetakui meninggal dunia, yaitu dibungkus atau digurung oleh kasur. Oleh kasur dan diikat. Kemudian pada hari Selasa malam itu dibawa oleh anaknya dan mencarikan mobil angkot, kemudian dimasukkan, dan kemudian ke sungai, dibuang. Demikian Mbak Rati. Artinya kalau secara kronologis ini, sejauh ini penyidik telah menetapkan status tersangka ini baru ke satu orang, yakni pelaku begitu ya. Bagaimana dengan keterlibatan orang-orang lainnya, seperti anak, lalu juga ada beberapa rekan-rekan anaknya, menggunakan angkot juga tadi, Pak Kasat mengatakan. Bagaimana Pak? Ya baik. Untuk saat ini kami menetapkan tersangka baru satu, yaitu peperlaku, yang mana untuk masalah anak dan sopria angkot masih kita dalami. Karena anak-anak ini masih di bawah umur, yaitu umur 13 tahun, dan teman-temannya itu kami masih dalami dan umur hasil keterangan, yaitu mereka itu tidak tahu. Karena si pelaku ini mengatakan bahwa yang digunung oleh kasur itu bangkit. Demikian, Mas Arief. Baik. Jadi sejauh ini konstruksi pasal yang diterapkan oleh penyidik terhadap pelaku, Pak? Saat ini kami dalam pihak kepolisian, yaitu menerapkan pasal sementara 338 KUHP, ancaman 15 tahun, dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman 7 tahun. Baik. Terima kasih banyak Bapak Kasat Raskrim Polres Sukabumi Kota, Kapianto Sudiarto sudah berbagi informasi dan waktunya sehat selalu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Pak Kasat. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.